Hai Assalamualaikum balik lagi di channel saya sedang banget nih ketemu lagi di masalah karburator ya karena masih banyak yang nanyain ke saya mengenai settingan karburator terutama yang konvensional ya atau nih sebagai sampel saya bawa karbu bekas ini adalah pe28 ya karena banyak juga teman-teman yang udah ganti penya itu pakai 24 26 28 juga paling banyak sih sebenarnya dan masalah yang banyak nih mau saya jawab di sini ya sebisa saya karena bisa nggak bisa jawab satu-satu kalau di kolom komen YouTube pasti banyak yang kelewat ada yang lewat lah gitu ya jadi disini saya mau bahas yang paling banyak banget ditanyain yaitu mengenai gejala ya jadi setelah ganti karbu P itu motornya itu jadi boros terus timbul ngok atau berbet ngeden dan lain-lain ya dan ini bisa dilihat ya di karbu bekas ya ini saya mau apa namanya buka dulu bentar saya mau nerangin kenapa gitu penyebabnya itu bisa boros ya sebetulnya relatif ya kalau masalah boros itu ukurannya satu liter banding berapa gitu kan kalau misalkan normalnya satu liter 35 km terus begitu pakai pe jadi satu liternya 20 kilo ya itu masalah ya mungkin settingannya keborosan kalau misalkan eh tadinya 45 km satu liter sekarang jadi 25 ya itu juga masalah tapi kalau tadinya motornya misalkan nih motor rebison ya atau meter 150cc lah ya tadinya satu liternya 40 km ya sekarang sejak pakai pe jadi lebih 35 itu masih wajar kalau hilangnya cuma lima kilo gitu kan saya mau buka dulu nih main jetnya sebentar dan ini sekalian saya buka noselnya deh saya ambil dulu obengnya nah ini ini sebagai contoh aja ya kalau saat ganti karbu ini kebuka sembah noselnya hal yang pertama yang ke perlu kalian ketahui ya saat buka saat ganti karburator itu sesuaikan dengan spek mesinnya misalkan motor 150cc maksimal pe28 ya terus 2p26 juga cukup untuk motor empat tak ya kalau untuk dua tak mungkin ya bisa juga sih pakai pe26 atau 28 terus kalau motornya 115cc atau 135 30 kebawah yaitu pakainya jangan pe28 nanti ini susah settingnya biasanya apalagi yang KW ya karbonya harus yang original kalau bisa kalau enggakpun ya minimal reparketnya ini kit karbonya yang bagusan lah nah ini pilot jetnya mau saya buka sekalian ini pakai ukuran berapa nih 38 untuk pilot jetnya nah ini jadi ketika kalian ganti karburator motor sesuaikan dengan spek mesin ya dan kebutuhan mesinnya gimana karena ada motor yang standaran terus ganti karbu pe terus ada juga motor yang udah memang bor up atau racingan semuanya ya jadi memang lain hal kalau yang hal itu kan soalnya kan yang tahu mungkin si mekanik yang ngebor upnya gitu kan untuk kebutuhan mesin untuk kebutuhan mesinnya ya jadi untuk settingan karbu seperti biasa lah ya untuk setting karbu itu tentu saja pertama ketika kita pasang karbu pe itu setting piling dulu aja lah pakai piling dulu nih misalkan motor 150cc empat tak nggak jauh-jauh dari situ biasanya si PJ nya itu pakai ini kan ada tiga nih saya nah ini ukurannya macam-macam ada yang 38 ada nomornya biasanya nih disini nih susah fokus nah ini nih 38 ya ini bisa dilihat ada nomornya kan ini ada 38 40 sama 42 bisa ngeblur nah jadi kalian bertahap ya gantinya itu nih misalkan saya pasang yang 38 ya si pilot jetnya ketika ganti itu ini dulu pilot jet dan my jetnya harus disesuaikan ya jadi jangan jauh-jauh dari bawaan kalau kalau bisa ya nah naiknya bertahap tapi kan butuh modal biaya jadi belinya banyak spuyernya tapi ya itulah resikonya harus berkorban karena uji coba itu wajib gitu kan nggak bisa saya ditanya PJ yang pilot jet yang cocok berapa langsung kayak gitu motornya gimana speknya karbonya gimana gitu kan susah nah ini ini juga untuk main jet nih main jetnya ada ukurannya juga benar nah ini kan ada ukuran nih 110 nih bisa dilihat ya ukurannya ada yang 110 ada 115 macam-macam kalau yang ini berapa nih ini udah rusak nih karburatornya ini bekas sih ini kalau nggak salah saya pakai PJ nya itu eh main jetnya itu 115 kalau nggak 120 saya lupa bentar saya coba lagi dibuka ini harus dibawah nih kayaknya bentar ya Oke ini sudah berhasil dibuka tadi susah banget nah misalkan saya mau ganti pakai ukuran main jetnya 110 ya bertahap aja nih main jetnya 110 ya boros apa enggak di pe28 ya tergantung settingan ya wajar-wajar lah kalau borosnya wajar ya kalau pakai pe tentu pasti lebih boros Oh ya untuk nozzle nah ini semakin banyak bolong-bolongnya berarti pengabutannya semakin bagus gitu sih tapi ya ini juga standaran kan motornya kecuali yang udah boros segala macam mungkin disesuaikan lagi saya pasang misalkan si main jetnya ya ini kencengin aja pakai ini secukupnya aja nah kalau udah pasang nanti kita uji coba ya Nah semuanya udah uji coba tapi sebelum itu ya lewat nih ini juga juga bekas ini si klip jarumnya itu disesuaikan ya Aduh jatuh kliknya Oke nah jadi sih Nah kalau pertama-tama kita taruh di tengah dulu kalau misalkan responsif kurang rest kurang responsif berarti ini dikebawahin ya kalau misalkan ngok gitu kan di keatasin dulu aja cobain nah harus dicari dimana nafasnya nanti spontan apa sih gasnya saat digas sekaligus sama diurut gitu ini ada gejalanya ngok atau saat diurut itu enak banget gitu kan bisa tapi kalau di sekaligusin malah belak-belak gitu kan motornya Nah itu juga pengaruh terus si ketirusan ini nih ini juga pengaruh ya ada yang lancip banget sama yang racingan gitu kan jadi bukaan nosolnya bensinnya dari nosol udah nyimbur banyak langsung gitu kan Nah terus juga ada beberapa tipe mana tadi ini tipe jarum skep nah ini tipenya yang nggak bisa disetting nih Nah kalau udah nemuin yang kayak gini pasti susah banget nyetingnya udah udah apa anginnya udah disetting pilot dan main jetnya udah ternyata masih berkendala terutama ini kan jarum itu menengah ke atas ya untuk suplainya itu mengatur suplai bahan bakar dari hisapan dari sini nih buat kalian temen-temen yang merasa berbat gitu kan motornya dicek dulu businya kalau businya hitam dipastikan rata-rata ya biasanya itu si main jetnya kebesaran harus turun turunnya berapa kan banyak yang bingung nih gimana caranya ngira-ngiranya gitu kan ya kalau misalkan kan ada yang berbatnya itu parah ya susah juga sih butuh latihan ya ya turunin secara bertahap lah dua nomor atau lima nomor nggak apa-apa nanti ambil apa ambil yang paling mendekati baru setting anginnya gitu Nah hal pertama setelah Nah kalau misalnya keborosan kita setting anginnya dulu dimisalkan di dua putaran ya satu putaran itu 360 derajat ya jangan lupa Nah misalkan ini di dua putaran ya Nah terus bensinya itu keborosan ya kita buka lagi aja satu kali ya atau setengah Nah terus kalau udah di setting ini baru ke jarum ya Nah gitu dulu ke jarum dulu stepnya kalau saya gitu ya versi saya biar memudahkan aja baru ke pilot jet dan main jet jadi ketika kalian mulai setting-setting motor ganti karbo baru gitu kan pertama yang harus tentukan adalah pilot jet dan main jetnya dulu aja itu aja nanti nyusul jarum sama settingan udara gitu nah nanti dari gejalanya bertahap juga dari settingan udara dulu kalau belum masih keborosan Oh bolehlah kita turunin lagi PJP pilot jet dan main jetnya gitu nah ini ada yang masih bingung nih pertanyaannya itu yang mana yang harus diturunin gitu kan ukurannya kalau berbatnya di bawah RPM bawah itu itu pilot jet ya pas pertama awal ngegas berbat 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 gitu ya itu pilot jetnya kalau RPM atas berbat gitu kan udah polnya berbat itu buka karena harus bisa ngebedain antara limit CDI dengan memang pilot jetnya kebesaran itu harus tahu ya biasanya suara itu nguruput apa yang namanya borobot atau apa ya pokoknya suaranya itu enggak kalau di dua tak kedengeran banget biasanya ya pokoknya banyak kerasa lah ya kalau kebesaran biasanya kalau yang udah pas itu businya warna coklat gelap lah ya atau merah batak gitu itu udah pas ada juga yang ngeluhin ke saya ngedan banget gitu kan motornya pasti RPM atas kayak mau pindah gigi tapi udah habis giginya di mentok di lima atau di enam ya atau di empat Nah itu berarti harus minta naik siinnya biasanya untuk naiknya misalkan dari 110 ke 115 atau ke 120 walaupun idealnya ada yang 118 kadang 112 gitu kan yang tanggung-tanggung lah ukurannya gitu jadi kalau kita beli reparkit agak susah juga kalau beli satu set pasti enggak kepake yang kepake cuma satu gitu kan kalau saya sih mikirnya gini rata-rata motor aja gitu kan kalau motor 150cc segini gitu kan kalau ninja nih dua tak berarti si PJ nya itu rata-rata 45 gitu aja sih kebanyakan ngikutin yang sudah-sudah gitu nah biasanya enggak jauh dari situ terus dipastikan juga kalian harus tahu untuk apa namanya penggunaan karbu paya ini kan ada buat lubang oli samping nah ini ditutup ya jangan terbuka kayak gini terus si coknya ini kebanyakan yang keliru nih temen-temen ada yang pernah ngalamin enggak jadi saat pasang coknya itu enggak dipasang tapi cuma ditutup doang gini nih udah gitu doang gitu kan nah itu berebet juga jadi mau ganti pilot jet segimanapun berebet pasti gitu kan terus RPMnya enggak stabil turun naik nah ini kepala coknya enggak ada nah ini kalau mau di nonaktifkan si kepala coknya dimasukin dulu ke dalam baru ditutup gitu ya ini juga penting banyak yang kelewat saat ganti karbu PE gitu kan nah ini coknya penting juga nih saat setting settingnya enggak enggak ketemu-ketemu katanya settingannya dimana settingan anginnya ditahunya si coknya bolong gitu kan cuma di apa cuma ditutup gini doang gitu kan ya enggak bisa gitu kan terus apalagi ini banyak kendala banget ini sesuai pertanyaan aja ya dan perlu diketahui ya teman-teman kalau lubang pilot jet atau main jet itu enggak bisa diukur mata susah banget kalau dilihat ya nih bisa dilihat misalkan nih saya ambil salah satu aja nih yang pilot jetnya itu ukuran ini ada yang 40 sama yang 42 ini enggak tahu yang mana nih bisa dilihat nggak ada lubang nah lubang sebelah kanan nih lubangnya segitu kalau yang kiri segini nih bisa dilihat ya untuk lubangnya enggak jauh memang sih kalau di mata saya ini yang lebih besar yang yang kanannya nah ini yang kanan lebih besar ya itu berarti kemungkinan ini yang 42 atau 40 yang ini kemungkinan 38 ya jadi memang nggak bisa dilihat mata juga susah kecuali matanya yang masih bagus gitu apalagi jarak nomornya dikit-dikit ya susah ngebedainnya ini bisa dilihat untuk main jetnya nih main jetnya bisa dilihatnya lubangnya sebentar bisa bedain nggak nih yang gede yang mana lubangnya yang kanan ya ini 110 nah yang ini itu kemungkinan 115 atau 118 pokoknya lebih besar dikit lah kalau di mata saya ya jadi memang perbedaannya itu nggak bisa dilihat mata emang susah kecuali yang jarak angkanya jauh ya misalkan dari 120 ke 110 atau 105 mungkin ya bisa dilihat lah kita harus beli reparket yang original biar lebih lebih presisi ya karena bisa jadi yang saya udah pakai 38 kok belum pas gitu kan mungkin yang 38 nya setara dengan 40 gitu kan saya nggak tahu juga karena kita nggak ada saya nggak punya alat ukurnya masalahnya harus pakai kira-kira pakai feeling terus ada yang nanyain juga saya boleh nggak Bang kalau misalkan kan nggak dia nggak punya pilot jet atau main jetnya nih yang ukuran kecil dia pakai kabel rambut dimasukin ke sini ya itu bisa aja sih tapi kalau lepas nanti ya kembali ke semula atau bisa mampet juga ya harus hati-hati ya kalau masukin kabel rambut gitu kan kesini untuk memperkecil atau biasa dibilang kalau dulu biar motornya irit di gimana ini dikasih satu rambut katanya gitu satu kabel rambut gitu terus apalagi udah semua ya saya omongin nih sesuai pertanyaan aja dan untuk cara setting segala macem sih itu sebenarnya udah di video sebelumnya cuma kali ini yang harus detail harus melengkapi ya terus untuk gas kabur ya gas kabur nih contohnya ini ini udah karat udah awus itu bisa timbul gasnya menjadi kabur dan dipastikan lubang-lubang ini semuanya udara bagus ya bersih Oke teman-teman segitu itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe Assalamualaikum Assalamualaikum